Selain kita bisa memilih langsung untuk menampilkan data seperti ini, tinggal klik di sini, kita juga bisa menampilkan dalam metode SQL. Jadi caranya kita ke SQL, kita bisa menampilkan dengan kode sintax seperti ini teman-teman. Insert bintang, bintang artinya select bintang, bintang itu menampilkan keseluruhan data misalnya dari user seperti ini. Jadi kita bisa enter dan akan menampilkan semuanya. Namun gimana kalau misalnya saya ingin menampilkan nama firstnamenya aja. Kita bisa kembali ke SQLnya, disini kita ke SQL. Misalnya bintang ini kita bisa ganti, jadi insert select ya, select misalnya firstname. First, firstname. Seperti ini kita cobain. Maka akan menampilkan firstnamenya saja. Begitu pula kalau misalnya kita ingin menampilkan firstname dan lastnamenya saja. Jadi kita bisa ke SQL lagi, kita ke sini, tarwarenya hapus ya. Disini kita tinggal firstname, lastname. Dipisahkan dengan koma seperti ini. Kita enter. Dan kita bisa melihat firstname dan lastnamenya saja. Terima kasih. Terima kasih.